Bab 106 Canari terkejut dengan sapaan wanita malam Sebelumnya, Basten dan Canari saat melakukan drama romantis itu mereka sudah berada di rumah almarhum kakeknya. Pasalnya setelah ibu Shirley menghibur Basten, mereka langsung berkunjung ke rumah almarhum kakeknya. Sejak kematian orang tertua mereka di keluarga itu, ibu Tiara sering datang ke rumah itu, bahkan terkadang yang nginep di sana, kecuali hari-hari tertentu ia datang ke rumahnya untuk memantau kebunnya, dan juga melakukan pembersihan pada tanaman, sekalian ditemani oleh Pak Heri. Mbak Chan, panggil bibi yang membuat drama romantis mereka terpaksa gantung di tengah jalan. Iya bi, kenapa? Jawab Canari terkejut, dan seketika otaknya yang mulai tak terkontrol, langsung normal, seolah-olah orang yang manggilnya itu telah melihat acara mereka, dengan sekejapnya ia menarik selimut dan menutupi tubnya yang sudah telaneng. Kata ibu, kue yang tadi dimasak udah mateng. Seru pembantu itu lagi. Iya bi, bentar lagi aku turun. Jawabnya sambil menatap wajah Basten, ini lagi enak-enakan, sedang main elus-elusan. Bisik Canari yang hanya terdengar oleh mereka berdua, mereka pun kembali menatap satu sama lain, dan menertawai kebodohan mereka dengan bisikan Canari terakhir. Tidak ada yang berubah di kediaman Pak Joko setelah ia meninggal, sebab ia hanya ia yang berkurang dan bertambah dengan kehadiran ibu Tiara. Canari pun turun setelah memakai semua pakaiannya, dan juga Basten. Meskipun wajah keduanya saat itu terlihat pucat, namanya juga kelelahan karena habis kerja, namun mereka tetap menganggap hal biasa. Kak, lihat deh kue yang aku bikin, bagus kan? Canari menyanjungnya karya pertamanya, ada rasa bangga dengan kue bikinannya. Iya kuenya juga ikut kayak kamu. Goda Basten Di waktu yang bersamaan, ibu Sherly tiba di kediaman si almarhum. Wah, keren banget kuenya, kamu yang bikin. Tanya ibu Sherly yang tiba-tiba muncul, seolah tak percaya dengan hasil karya tangan putrinya itu. Keren kan, ibu? Iya kan, Canari malah semakin membangga-banggakan. Iya, makanya tadi ibu bilang untuk mengocok campuran telur dan gulanya, sampai mengembang. Jadi hasilnya bagus kayak gini. Ibu Sherly mengingatkan saat Canari tadi nanya sama ibunya lewat telepon sebelum kue itu ia dibikinnya. Kalau urusan kocok-mengocok, mam, aku jagonya, aku bisa kocokin sampai jadi. Ucap Canari polos. Namun apakah dia yang salah berucap, atau yang mendengarkan yang salah mengartikan, sebab keheningan pun setelah mendengarkan ucapannya itu, langsung terjadi dengan mereka yang bertatapan. Basten pun lumayan terkejut mendengarkan celetukan istrinya, namun ia langsung mengalihkan pikiran kedua orang tua yang bengong mendengarkan ucapan Canari. Pah, maksudnya ngocok telur, bukan apa-apa kau malah terkejut dan bengong. Basten berkontribusi dalam mengalihkan arah pikiran ibu mertua dan ayahnya. Siang itu ibu Shirley datang dengan membawa ikan gulai untuk Canari, yang sudah lama dinanti-nantikan Canari karena dari kemarin-kemarin Canari meminta ibunya untuk dibikinin ikan gulai. Ini noh, ikan gulai pesanan kamu kemarin. Akhirnya ibu Shirley kembali memulai obrolan, sambil menyerahkan kantong plastik yang berisi ikan gulai kepada Canari. Ibu Debes Muantap! Canari menyanjung. Sebuah ucapan yang sudah bisa ditebak ibu Shirley. Mereka pun akhirnya makan siang bersama, karena kebetulan kedatangan Shirley bertepatan sebelum makan siang. Beberapa menit kemudian, acara makan siang telah usai. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang, dan kelihatannya beberapa orang terlihat ngantuk. Namun rencana ibu Shirley untuk pamit terpaksa dengan kedatangan Tiara. Assalamualaikum Shirley, Sapa Ibu Tiara Wanita yang merupakan sebaya dengan Shirley Iya, Tiara Dari mana? Tanya Shirley Mereka pun mengobrol Sementara Basten dan Canari langsung mengambil langkah untuk masuk kamar Pak Heri keluar rumah untuk bertemu dengan salah temannya atau lebih tepatnya rekannya pengusaha Akhirnya Ucap Basten seraya menggerakkan tubuhnya Akhirnya apa? Canari mengerutkan keningnya Acaranya yang tangguh Ucap Basten yang langsung mendaratkan sebuah kecupan mesra di Bipasteris R. Canari Dan kemudian mengarahkan jari-jari lembut Canari ke pedang yang butuh dimanjain Mereka pun memulai drama romantis Mereka pun memulai drama romantis entah berapa jam dan berapa kali perputaran Yang pastinya seisi rumah malam itu gelisah dengan mereka Pasalnya waktu sudah menunjukkan pukul 9.45 menit Mereka belum keluar dari kamar Bahkan telepon pun tidak mereka jawab Tadi kamu lihat mereka keluar? Tanya Pak Heri kepada salah satu pembantu Dengan wajah sedikit cemas Begitu juga dengan Shirley dan Tiara yang masih berada di situ Belum Pak Jawab pembantu itu datar Kayaknya mereka belum keluar sih Karena tadi habis makan siang mereka langsung ke kamar Dan kita di sini aja tadi Belum melihat mereka keluar Sahut Ibu Tiara Sambil menatap meminta tanggapan dari Shirley Iya Coba kita ke atas aja Langsung ketuk pintu Usul Ibu Shirley Mereka pun langsung menuju lantai atas Untuk memastikan keberadaan mes asteris M itu di sana Pembantu pun juga ikut Basten Sapa Pak Heri sambil mengetuk pintu Namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan Pintu kamar itu belum dibukakan juga Canari Ibu Shirley ikut memanggil Keberuntungan masih berpihak kepada mereka yang tengah lelah dan telan asteris Seng di dalam kamar Sebab di luar sedang direncanakan untuk mendobrak pintu Namun bisikan itu mulai terbisik di telinga Canari Hingga membuat dia terbangun Iya Seru Canari dari dalam yang membuat mereka membatalkan niat untuk mendobrak pintu Dengan cepatnya ia membangunkan suaminya Dan langsung mencari celana Baju sebagai penutup tubuh yang sudah sedari tadi telan asteriseng Kalian baik-baik saja di dalam sana Tanya Ibu Shirley Memastikan Iya Bu Baik-baik saja Kali ini Basten yang menjawab Karena dia tahu mengapa beberapa orang di depan kamar mereka kumpul Karena waktu terlelap mereka kini sudah menuju pukul 10 malam Akhirnya mereka yang tadinya berdiri di depan pintu Langsung menggelengkan kepalanya dengan tatapan yang memiliki dugaan yang sama Mereka lelah bukan karena terlelap Tapi mereka lelah karena abis saling memijat Ibu belum pulang Canari pura-pura santai dan tersenyum saat melihat ibunya yang masih berada di situ Ibu Shirley mengerutkan keningnya dengan jijik melihat kepura-puran di wajah Canari Karena sebelumnya dia pernah hampir jatuh saat putri bungsunya itu dikabarkan beberapa hari tidak keluar kamar Tapi setelah diketahui kebenaran bukan karena sakit Tapi Canari saat itu tidak keluar kamar dan memilih untuk istirahat Itu semua karena kelelahan dengan goyangan di atas tub asteris hakekar basten Sono kalian mandi Lihat tuh wajah sampai pucat Gak ada waktu luang Sindir ibu mertua basten Yang masih menatap jijik wajah putri bungsunya Namun entah mengapa kedua orang itu bukan malu Saat mendengarkan ucapan ibu Shirley Mereka langsung bertatapan dan terkekeh kecil Keesokan harinya Setelah ibu Shirley pamit pulang Ibu Tiara dan juga Pak Heri pergi ke rumah Tiara untuk melihat kondisi perkebunan di sana Sementara basten mengajak Canari untuk makan di luar Tentunya di sebuah restoran yang mewah Udah siap? Tanya basten Saat melihat Canari belum siap memakaikan lipsticknya Tunggu Apa gak mau kalau aku terlihat cantik di luar sana Di depan publik Goda Canari sambil tersenyum Basten pun hanya menggelengkan kepalanya Sambil mengambil kunci mobil di atas meja Mereka pun akhirnya berangkat Memang berbicara dengan dandanan untuk Canari Lebih membuatnya terlihat seperti gadis Korea Yang tak ada saingan kecantikan dan keputihan kulitnya yang sangat mulus itu Walaupun umurnya tidak sebanding dengan basten Namun dia layak duduk di samping pengusaha muda itu Yang juga tidak kalah tampan dan terpandang dengan pejabat-pejabat tertinggi lainnya Mereka pun tiba di restoran Memang sebuah restoran yang bisa dikategorikan sebagai restoran khusus VIP Mereka pun masuk dan kemudian memanggil seorang pelayan di restoran itu untuk memesan makanan Mau pesan apa? Tanya Basten Ini ajakak udang sambal Jawab Basten sambil menunjuk gambar sesuai pesanannya Oh ini yambak Basten melakukan pesanan sesuai selera istrinya kepada pelayan itu Iya pak mohon ditunggu Jawab pelayan itu sambil pergi Mereka pun sibuk dengan ponselnya masing-masing Sembari menunggu datangnya pesanan mereka Namun tidak menunggu terlalu lama Akhirnya pesanan mendarat di atas meja Permisi papu Pesanannya Ucap pelayan sambil menaruh pesanan di atas meja Wah ini pasti lezat kak Memang aku tidak rugi nih jika harus tiap malam dibuat lelah di atas ranjang Sanjung canari yang terdengar konyol Basten mengerutkan keningnya Sambil tersenyum dan berkata dalam hatinya Dasar istri on Demi udang sambal siap dibikin lelah tiap malam Mereka pun menikmati makanan yang sangat lezat itu Namun pada detik-detik penghabisan makanan canari Mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita cantik Langsing Berbadan tinggi Yang merupakan wanita masa lalu Basten Basten Sapa wanita itu dengan penuh semangat dan riang Saat melihat pria yang tetap terlihat tampan dan kekar itu di depan umu Lanjut ke bab berikutnya